Hai guys, welcome back to my channel So, di video gue kali ini Gue gak akan make up-makeupan Gue gak akan main Skincare-skincarean Karena gue tau kalian udah bosen banget kan Dengan semua hal itu So, di video ini gue akan curhat Dan gue akan Ntar lah, pokoknya gue akan ngomong Amburadul tentang Suatu permasalahan Yang mungkin itu akan menjadi permasalahan Kaum jomblo kayak gue Gitu kan, yaitu masalah Jodoh dan masalah kapan nikah Oke, so stay tune terus Aduh Oke, kita benerin dulu ya Betulnya Jadi Ceritanya Aku kan tadi Habis pergi sama nyokap Gitu kan Dari jalan Aku nyetir Terus Terus nyokap nanya Kapan nikah? Gue bingung gitu Lo mau jawabnya gimana Sebenernya permasalahannya Adalah Gue pengen nikah Tapi Gue belum ketemu sama Orang yang tepat Untuk Menjadi Suami gue Bukan berarti pilih-pilih Enggak Tapi Belum ada aja Jadi gini Beberapa tahun yang lalu Jadi waktu gue SMA dulu Gue mau cerita nih Waktu gue SMA dulu ya Jadi waktu SMA dulu Gue tuh bercita-cita Untuk menikah muda Malingnya gue lulus SMA Gue pengen nikah Biar enak Terus Kalau apa yang nanya Emang lo gak kuliah? Gue pengen nikah sambil kuliah Maksudnya Gue kuliah Tapi gue nikah Tapi gue tetep kuliah Dulu cita-cita tuh Cita-cita gue kayak gitu Jadi telah kenapa Pada saat di SMA itu Gue punya pacar Gitu kan Dan Gue pikir Gue bakalan nikah SMA Gila Gue ceritain Gue Mungkin Gue bakalan nikah sama dia Tapi ternyata Tidak Sambil lulus SMA Akhirnya gue putus sama dia Gitu kan Yaudah Eh Pas kuliah Gue Pacaran Berapa tahun ya Sebentar lah Satu tahun lebih Apa satu tahun setengah gitu SMA Orang beda agama Yang gue pikir Dia adalah jodoh gue Jadi selama ini Gue dipertemukan SMA orang yang Gue pikir Dia adalah jodoh gue Tapi ternyata Dia adalah jodoh orang lain Gitu loh Sampai Beberapa kali Gue menjalin hubungan Gue ini selalu Salah bertemu dengan orang Kalau misalnya Itu cerita gue tuh Dibikin novel Pasti Bakalan Stebelin Ini Novelnya Gue bingung gitu loh Ini tuh Kehidupan gue Gitu kan Gue selama ini Gue selama ini Menjalin hubungan Tapi selalu gagal Gue pernah Hapir nikah Gue pernah bertunangan Dua kali Gue Dilapar sama orang Yang berbeda Gitu loh Intrik Intrik sebenarnya Kehidupan gue Tapi Yaudah gue terima aja Karena ini jalan hidup gue Sekarang Kembali ke permasalahan adalah Kapan gue nikah Ya itu di luar kuasa gue Gitu Karena Gimana ya Jodoh itu Yang ngatur bukan gue Ya gue Bisa apa Itu di luar kuasa gue Kalau misalnya ditanya Cet Kapan nikah Lah Terus Mana gue tau Gitu loh Coba deh Orang yang tanya Nih Kapan Gue nikah Coba deh Kalian menjalani hidup gue Coba deh Orang-orang itu Entahlah Gue gak omong Yang kakak gue ya Tapi Yang lainnya lah Yang suka nanya Suka nge-DM Suka komen Komennya tuh Kapan nikah Nge-DM juga nanyanya Kapan nikah Ima cantik ya Tapi kapan nikahnya Aduh Please Gitu loh Itu di luar kuasa gue Gitu loh Gue bukan Orang yang maha tau Gitu kapan gue nikah Karena Daripada nanya Ke gue Langsung Kapan gue nikah Mendingan Tanya aja Sama yang maha kuasa Alias yang maha tau Alias Allah Subhanahu Karena dia yang tau Kapan gue dipertemukan Nama jodoh gue Siapa jodoh gue Dan kapan gue nikahnya Dan dia juga tau Kapan gue matinya Kayak gitu Gila jodoh gue Gila jahat banget Dan jutek banget gue Oke Sekarang Bukannya gue gak berusaha Akhirnya gue Kadang suka ditanyain nih kan Lagi telfonan sama temen Terus ditanyain gitu Gue Jet Kapan sih lo nikah Gue bingung Akhirnya gue terpaksa jawabnya Nanti Iya kapan Nanti Gini Gue tuh percaya ya Sekarang gue pengen buka Nih di google Tentang Quotes Quotes Tentang jodoh Nih gue ketik ya Quotes tentang Jodoh Nih ya Gue pengen bacain Atas satu Quotes Quotes Tentang Jodoh Jadi buat kalian Yang sedang menanti jodoh Kalian gak salah Nonton Youtube gue kali ini Jodoh itu unik Sering kali yang dikejar-kejar Menjauh Yang tak sengaja Mendekat Yang seakan Sudah pasti Menjadi ragu Yang awalnya Diragukan Menjadi pasti Yang selalu Diimpikan Tak berujung Pernikahan Yang tak pernah dipikirkan Bersanding Di pelaminan Maka Jodoh itu Bukan masalah Seberapa lama Kamu mengenalnya Tapi Seberapa yakin Kau padanya Seberapa ikhlas Saat kau gagal Mendapatkannya Lalu digantikan Dengan yang lebih baik Menurut versinya Jadi ada satu cerita Gue ketemu Sama seseorang Yang pada saat itu Gue pikir Dia itu adalah Jodoh gue Karena satu Dia agamanya Bagus Terus orangnya Udah mapan Udah ada pekerjaan Dewasa Dan dia mau serius Sama gue Gitu loh Gue pun nyaman Sama dia Pada saat kita Sedang menjalani hubungan Dalam proses saling pengenalan Itu gue ngerasa nyaman Gitu Terus putus Akhirnya gue disitu Jadi yang Oh my god Gue salah lagi Gue salah menerka lagi Jadi Sekarang gue Kalau misalnya Dibilang Pilih-pilih Gue gak pilih-pilih Dibilang gue Jangan Apa Kasihkan kerja Gitu kan Kasihkan sendiri Enggak juga Gue cuma Berhenti Menerka Gue cuma Berhenti Apa ya Bertanya-tanya Karena Semakin gue Menerka Semakin gue Bertanya-tanya Yang ada Nanti Gue gak ketemu Ketemu Sama yang Menerka Yang ada Kalau misalnya Gue sibuk Menerka Gue sibuk Berteritanya Siapa Jodoh gue Yang ada Kalau misalnya Gue ketemu Sama orang Baru pengen Mengenal Gue Ntar Yang ada Gue Mengira Dia Jodoh gue Padahal Sebenarnya Dia adalah Jodoh orang lain Jadi Gue gak Mau kayak gitu Ini lucu Perkara Jodoh itu Macam Alif Lamim Ayat pertama Surat Al-Baforoh Maknanya Hanya Allah Yang tahu Gue setuju Banget nih Jadi Kalau ada Yang nanya Kapan nikah Kasih aja Quote sini Hanya Allah Yang tahu Alif Lamim Jawab aja Kapan nikah Alif Lamim Jodoh itu Rahasia Allah Sekuat apa Kita setia Selama apa Kita menunggu Sekeras apa Kita bersabar Sejujur apa Kita menerima Si dia Jika Allah Tidak menulis Jodoh kita Tetap tidak akan Bersamanya Karena tulang rusuk Dan pemiliknya Tidak akan pernah Tertukar Dan akan bertemu Pada saatnya Ini yang sekarang Gue yakinin Ini yang sekarang Gue percaya Karena Gue yakin Gue yakin Itu semua akan Indah pada saatnya Gue akan diperlukan Dengan orang yang Tepatuk Pada saatnya Selanjutnya nih Ada Quotes yang bagus juga Dari Penulis Ternama Kesayangan Para pemuda Bangsa Indonesia Yaitu Terelie Ini dia Ngomong Kayak ini Akan datang Orang yang Tepat Di waktu Yang tepat Dan cara Yang tepat Percayalah Tinggal pastikan Kita terus Memperbaiki Diri sendiri Agar Tepat Siap Saat Momen itu Tiba Jadi Setuju Gue setuju Sama ini Jadi saat ini Gue gak mau Dia sibuk Mikirin Atau menerka Siapa Jodoh gue Gitu kan Atau Gue kalau Ketemu orang baru Gue mengira Jodoh gue Gue gak mau Kayak gitu Jadi mendingan Gue sekarang Mikirin diri sendiri Sekarang gue Apa ya Memperbaiki diri sendiri Gue harus memantaskan diri Dong Gitu loh Gue tuh Pengen dapet jodoh yang baik Gue pengen ketemu Orang yang baik Makanya Gue harus jadi baik Setuju Kemudian Ada Yang Bagus lagi nih Kata-katanya Jodoh itu unik Yang tidak disangka Justru Dialah jodoh kita Intinya Dekati dulu Sang pemilik hati Maka Dia akan Dekatkan kita Dengan Ini bener nih Kayak gini Jadi Jodoh itu unik Yang gak kita sangka Justru Dialah jodoh kita Selama ini kan Aku selalu menyangka Barisan para mantan aku itu Itu adalah Orang-orang yang aku sangka Dia itu adalah Jodoh aku Jadi Barisan para mantan Yang ada di list Permantan aku Jadi Dulu Gue sangka Mereka-mereka ini Adalah jodoh gue Tapi ternyata Bukan Nah makanya Yang lalu adalah Tulisan jodoh itu unik Yang tidak disangka Justru dia adalah jodoh kita Makanya sekarang Gue gak mau nyangka Bener kan Makanya Gak usah nyangka Berhentilah menerka Kalau misalnya sekarang Lo punya pacar Misalnya Dan lo merasa bahwa Dia jodoh lo Enggak Gak usah Gak usah disangka Dia jodoh lo Ya Apa ya Simpan aja Atau gak Niatkan aja Dalam hati Kalau jodoh Jadi Kalau gak jodoh Ya akan digantikan Dengan yang lebih baik lagi Kayak gitu Tapi emang bener gitu Mendingan tuh gak usah pacaran Karena apa airnya Pacaran tuh buang-buang waktu Satu ya Pacaran itu Ini bukan gue melarang Kalian pacaran Gak itu terserah kalian ya Cuma Apa ya Ini kayak Mah yang gue ambil Buat gue sendiri Satu pacaran Buang-buang waktu Dua Makan hati Ketiga Buang-uang Apalagi kalau misalnya LDR-an Waduh itu Ekstra banget Gue udah ngerasain berkali-kali Yang namanya LDR-an Memang enak sih Ada enak ada enggaknya juga Gitu loh Gak enaknya ya itu Buang-uang duit Buang lo Entahlah abis kemana Abis itu terus Gak enaknya pacaran lagi Itu adalah Kadang kita juga kayak yang Mikirin dia Terus Duh deal Ngapain dia disana Gitu kan Akhirnya Terus kayak yang Apa ya Bikin kita Gak produktif Gitu loh Karena akhirnya Mikirin dia terus Gitu Abis itu Terus Tapi kadang ada juga pacar yang Mungkin kalau misalnya kalian pacaran sama orang yang satu hobi sama kalian Atau pacar sama orang yang Kegemarannya sama Gitu kan Atau pekerjaannya sama Itu mungkin akan membuat kalian lebih produktif kali ya Mungkin Bisa jadi Tapi Buat gue Dulu selama ini gue gak pernah punya pacar yang Hobinya tuh sama sama gue Jadinya yang ada gue bong-bong Pokoknya Pokoknya intinya pacaran tuh gak baik Ini guys Pacaranku Gue gak bisa ngomong Karena Gue tau kalian pasti banyaknya gak setuju Sama ini semua Gitu loh Cuma Ini Sekarang gue cuma ingin menerangkan gitu Kenapa kok Gue belum nikah Yaudah ini alasannya Gue selama ini menyangka Dan menerka Kenapa menerka Menyangka bahwa Mantan-mantan gue itu dulunya adalah jodoh gue Tapi ternyata bukan Gitu Akhirnya gue sekarang ngerasa kayak Selama ini gue udah buang-buang waktu Dan gue buang-buang energi banget Dengan Orang-orang yang ada di list permantanan gue Lalu Ada quotes berikutnya Yaitu Jodoh itu Cerminan dirimu Wanita yang baik Akan mendapatkan lelaki yang baik Dan sebaliknya Wanita yang tidak baik Akan mendapatkan lelaki yang tidak baik Nah Gue ini Manusia Gitu kan Gue itu Pastilah Gue gak sempurna dong Pasti ada Kekurangan Gitu kan Tapi gimana caranya Gue memperbaiki kekurangan gue Gimana caranya Gue memperbaiki diri gue Gitu loh Karena Gue pengen mendapatkan Lelaki Yang baik Gitu loh Gak mungkin dong Gue pengen mendapatkan lelaki yang tidak baik Makanya gue Berusaha Untuk memperbaiki diri gue Karena gue pengen punya Pasangan yang baik Kayak begitu Selanjutnya Ini bagus juga nih Kata-katanya Karena Orang yang tepat Terkadang tidak Dipertemukan oleh Tuhan Dengan cepat Aku juga setuju banget Gitu loh Memang sih Apa ya Yaudah Gitu loh Jalanin aja Hidup lo yang sekarang Ngejoblo Kayak gini Kayak gue Gini kan Ngejoblo Gitu Karena emang Orang yang tepat Buat kita tuh Gak akan dikasih cepet-cepet Gitu Kalau misalnya dikasih Cepet-cepet Ya bisa jadi Orang itu Nantinya Apa ya Gitu Jadi mungkin tidak baik Gitu buat kita Gitu kan Atau mungkin kita Yang belum baik Gue ngomong apa ya Gak Salah Bukan ini Jadi yaudah Percaya aja Gitu loh Tuhan itu Atau Allah itu Bakalan Ngasih Seseorang yang Tepat Di saat Yang tepat Juga Pokoknya Someone right In the right time In right place In right Pokoknya Everything right lah ya Jadi guys Kalau misalnya Sekarang ditanya Kenapa kok Gue belum nikah Kenapa kok Apa sih namanya Kenapa kok Betah sendiri Aduh Jawabannya itu Udah ada tadi Udah gue bacain kan Tuh Kata-katanya Karena Everything will come In the right times Right times Right time Gue percaya Bahwa Jodol itu Tidak tertukar Gue percaya Bahwa Seseorang yang baik Itu akan datang Kalau kitanya Itu juga Udah baik Gitu kan Terus Gue percaya Kalau semua itu Akan datang Tepat pada waktunya Jadi Kalau ditanya Kenapa Gue belum nikah Alasannya Cuma Gue akan tahu Oke guys Jadi Segitu dulu Curhatan gue Tentang Nasib gue ini Kenapa Gue belum nikah Ya Mudah-mudahan Kalian Gak bersedih lagi ya Kalau ditanyain Kenapa nikah And Jangan lupa like videonya Subscribe See you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax